Kami memulai usaha ini dengan 300 puyuh 300 puyuh 300 puyuh ini hanya menghasilkan keuntungan bersih per hari profit 15.000 rupiah Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan keuntungan 15.000 rupiah per hari itu tidak akan mencukupi untuk kebutuhan kami Untuk satu tempat training seperti ini biaya yang kita butuhkan sangat besar Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa Start dari 300 ekor puyuh Tuhan memberikan satu rahasia besar Untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar Bukan di dalam 300 ekor puyuhnya Tapi bagaimana kita bisa mengembangkannya untuk menjadi besar Tuhan mengingatkan tentang beberapa konsep di dalam kehidupan kekristenan Ada Yaakob, ada Yusuf, ada Abraham sendiri, ada Ayub disana Dan mereka adalah orang-orang yang berhasil Menurut cerita di dunia ini Sampai hari ini mereka menglegenda cerita mereka Mereka adalah orang-orang sukses yang luar biasa Dimanakah kunci keberhasilan mereka Dimana rahasia untuk mereka bisa berhasil Dunia selalu melihat hasilnya Tapi mari hari ini kita akan belajar bagaimana proses yang Tuhan berikan untuk mereka bisa berhasil Dan ini yang akan kita pelajari pada hari ini Dari 300 ekor puyuh Tuhan berbicara kepada saya Untuk bertekun Dan setia Dua kata Tekun dan setia Itu adalah kunci Untuk kita betul-betul bisa meraih keberhasilan mereka Saya duduk Saya berdoa Dan saya betul-betul dibuat heran oleh Tuhan Tuhan apa yang harus saya lakukan Apa yang harus saya kerjakan Supaya Ini menjadi berkat bagi banyak orang Kami membangun tempat ini Tempat pelatihan ini Kami menghabiskan dana sekitar 1,5 miliar rupiah Yang kita habiskan Dengan kita bekerja pertama kali menghasilkan 15 ribu Sungguh sangat ditertawakan oleh banyak orang Karena ini bukan sesuatu yang menguntungkan Tetapi bersama dengan Tuhan Saya melakukannya Dan Tuhan memberikan rahasianya Apa rahasianya Tuhan mengajari tentang investasi Dari 300 ekor puyuh yang bertelur Itu menghasilkan telur 70% Setiap hari kita menghasilkan telur sekitar 210 butir Tuhan mau dari telur yang ada 10% Ditetaskan Jadi saya ambil dari 210 Saya kalikan 10% Untuk dikembangkan Ketemu setiap hari 20 butir Telur Dari 20 butir telur Tuhan mau Ini yang akan menjadi banyak Satu bulan Kita bisa tetaskan Kali 30 Berarti satu bulan 600 telur Dari 300 Setiap hari bertelur 200 Kita ambil 10% Dan dari 20 Kita tetaskan Untuk satu bulan Berarti ketemu 600 telur Dari 600 telur ini Menetas sebanyak 50% 300 Anak puyuh Dari 300 ini 50% adalah jantan 50% betina Kelihatan tidak ada apa-apa Satu bulan dari puyuh 300 hanya cuma bertambah 150 ekor Sangat tidak menambah grafik apa-apa Tetapi Ketika kita tarik mundur Kita lanjutkan proses ini Dalam waktu 2 tahun Maka dari puyuh 300 ekor Akan menjadi puyuh Satu juta ekor Dan saya betul-betul dibuat Tuhan untuk Wow Ini satu Mujizat yang luar biasa Saya mulai berpikir Dan mulai saya melihatnya Saya taruh kertas Saya berdoa kepada Tuhan Cukup Tuhan Cukup Sangat luar biasa Kenapa saya katakan ini sangat luar biasa Kesaksian kami Setelah 6 bulan Dari puyuh 300 ekor Kita sudah punya 20.000 ekor Hanya dalam waktu 6 bulan Dan kita sudah dibuat Sangat bingung Kenapa kita dibuat sangat bingung Karena pertambahan puyuh Harus diikuti dengan investasi Pembuatan kandang Pembuatan infrastruktur Dan bangunan semuanya Jadi pekerja di tempat kami Betul-betul sangat tidak cukup Dan kami katakan Cukup dulu Tuhan Waktu itu kita berhenti di level 20.000 6 bulan sama dengan 20.000 ekor Tuhan merubah pendapatan kami Dari 15.000 per hari Menjadi Satu juta per hari Satu hal yang sangat berbeda Di dunia ini Banyak orang selalu bingung Tentang Uang Mereka bingung Tentang pekerjaan Mereka bingung Untuk bagaimana Menghasilkan sesuatu Dengan apa yang ada Tetapi Ini adalah salah satu cara Yang Tuhan beri Kepada kita Untuk kita bisa Memultifikasikan Melipat Melipat gandakan Dari apa Yang Tuhan beri Kepada kita Ini buyuh Buyuh adalah Satu ternak Yang kita pilih Untuk pertama kali Kita pelihara Sebagai apa Sebagai penyelamat Ketika bangsa Israel Keluar dari Mesir Menuju ke tanah perjanjian Di tengah jalan Mereka Menggerutu Kepada Tuhan Tuhan Saya mau minta Makan daging Dan Tuhan Mengenapi Meluluskan Permintaan Bangsa Israel Dengan memberikan Makan Buyuh Buyuh adalah Start awal Yang diberikan Tuhan Untuk menjadi penyelamat Sebagai penggerak awal Karena itu Saya sebagai anak Tuhan Saya sebagai hamba Tuhan Saya hanya bisa Meniru Apa yang sudah Tuhan berikan Karena itu Saya memilih Buyuh Buyuh adalah Satu binatang Yang paling cepat Dalam perkembangannya Buyuh dari telur Menjadi telur Butuh waktu 60 hari Dan buyuh Adalah satu binatang Yang bisa hidup Di 4 musim Buyuh ada Di Padanggurun Buyuh juga Ada di Eropa Buyuh juga Banyak di Asia Dan buyuh Ini adalah Satu binatang Yang sehat Menurut Alkitab Kenapa Buyuh dikatakan Sehat Menurut Alkitab Karena Tuhan Pasti memberikan Yang baik Untuk umatnya Ini yang Saya pegang Betul Sampai hari ini Karena itu Buyuh kita Pelihara Bukan untuk Cuma semata-mata Buyuh Tapi buyuh Kita pelihara Karena buyuh Itu Baik Menurut Alkitab Telur buyuh Yang kita produksi Adalah telur Puyuh yang sehat Telur buyuh Ini kita produksi Sebagai obat Untuk menyakit Lever Bagi mereka Yang bekerja 3 sip Setiap hari Kadang pagi Kadang siang Atau Kadang malam hari Mereka Memerlukan Protein Yang baik Untuk gangguan hatinya Mereka akan mengalami Banyak penyakit-penyakit hati Karena itu Mereka membutuhkan Protein yang baik Di dalam telur buyuh ini Adalah telur buyuh Yang mengandung Albumin yang tinggi Kita memindah Albumin dari Ikan laut Kedalam telur buyuh Bagaimana caranya Kita Protein-protein Yang ada di dalam Ikan laut Kita pindah Dengan Satu proses Di dalam Pakan Di dalam Obat-obatan Yang kita buat Sehingga telur ini Menjadi obat Bagi mereka Yang sakit hati Seperti ini Ini adalah telur yang sehat Yang mengandung albumin Albumin ada di dalam Lapisan luar Dari telur Selamat menikmati